Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Auzubillahiminasyaitonirojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrobil, Alamin. Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kita mendapatkan hidayah iman dan Islam, tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad solalohu alaihi wa salam, agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya, robalalamin, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan Terjemahan Sahih Bukhori, Hadith Bukhori nomor 157. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik, dari Abu As-Zinat, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jika salah seorang dari kalian berwudu hendaklah dengan memasukkan air ke dalam hidung, barang siapa beristinja, dengan batu hendaklah dengan bilangan ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah membasu kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya dalam bejana air wudunya, sebab salah seorang dari kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam. Bukhori, Hadith Bukhori nomor 158 telah menceritakan kepada kami, Musa, berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah, dari Abu Bishir, dari Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Amru, berkata, Nabi SAW pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan. Beliau lalu dapat menyusul saat kami hampir kehabisan waktu sholat, asyar sehingga kami berwudu dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi SAW berseru dengan suara yang keras, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk ke dalam neraka, beliau ucapkan itu hingga tiga kali. Bukhori, Hadith Bukhori nomor 159 telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Yaman, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Shuaib, dari As-Zuhri, berkata, telah mengabarkan kepadaku, Atta bin Yazid, dari Humran, mantan budak Usman bin Afan, bahwa ia melihat Usman bin Afan, minta untuk diambilkan air wudu. Ia lalu menuang bejana itu pada kedua tangannya, lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudunya, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua lengannya hingga siku tiga kali, mengusap kepalanya lalu membasuh setiap kakinya tiga kali. Setelah itu ia berkata, Aku telah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Beliau lalu bersabda, Barang siapa berwudu seperti wuduku ini? Kemudian dia sholat dua rakaat dan tidak berbicara antara keduanya. Maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Bukhori, Hadith Bukhori nomor 160 telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas, berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah, berkata, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad, berkata. Aku mendengar, Abu Hurairah, berkata saat dia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian! Sesungguhnya Abul Qasim SAW bersabda, Tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk neraka. Bukhori, Hadith Bukhori nomor 161 telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik, dari Said al-Makbari, dari Ubaid bin Jura'ij, bahwa dia berkata kepada, Abdullah bin Umar, Wahai Abu Abdurrahman, aku melihat Anda mengerjakan empat hal yang tidak aku lihat seorangpun dari sahabatmu melakukannya. Abdullah bin Umar berkata, Apa sajakah itu Wahai Ibnu Jura'ij? Ibnu Jura'ij berkata, Aku melihat Anda tidak menyentuh rukun-rukun kabah, kecuali rukun Yamani, aku melihat Anda mengenakan sandal terbuat dari kulit, aku melihat Anda mengecat, rambut, dengan berwarna kuning, dan saat manusia di Makkah melakukan talbiah setelah melihat hilal aku melihat Anda tidak melakukannya kecuali pada hari tarwiyah. Abdullah bin Umar pun berkata, Adapun tentang rukun kabah, sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusapnya kecuali rukun Yamani. Sedangkan mengenai sandal dari kulit, sungguh aku melihat Rasulullah SAW juga mengenakan sandal kulit yang tidak berbulu, dan berwudu dengan tetap mengenakannya, dan aku suka bila tetap mengenakannya. Adapun tentang warna kuning, sungguh aku melihat Rasulullah SAW mencelup dengan warna tersebut, dan aku juga suka melakukannya. Dan tentang talbiah, sungguh belum pernah aku melihat Rasulullah SAW bertalbiah kecuali setelah kendaraannya melaju, menuju Minah. Bukhori, hadit Bukhori nomor 162 telah menceritakan kepada kami, Musadad, berkata, telah menceritakan kepada kami, Ismail, berkata, telah menceritakan kepada kami, Khalid, dari Hafsah, dari Umu, Atiyah, berkata, Nabi SAW bersabda kepada mereka saat memandikan putrinya, Hendaklah kalian mulai dari yang sebelah kanan dan anggota wudunya. Bukhori, hadit Bukhori nomor 163 telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Umar, berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah, berkata, telah mengabarkan kepadaku. Ashad bin Sulaim, berkata, aku mendengar, Bapakku, dari, Masruk, dari, Aisyah, berkata, Nabi SAW suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan selainnya. Bukhori, hadit Bukhori nomor 164 telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik, dari, Ishaq bin, Abdullah bin Abu Yolha, dari, Anas bin Malik, berkata, ketika waktu sholat asyar tiba, orang-orang mencari air wudhu namun tidak mendapatkannya. Lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi air wudhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan tangannya di atas bejana tersebut seraya memerintahkan orang-orang untuk berwudhu darinya, Anas berkata, aku melihat air keluar dari jari-jari beliau hingga semua orang sampai yang terakhir dapat berwudhu. Bukhori, hadit Bukhori nomor 165 telah menceritakan kepada kami, Malik bin Ismail, berkata, telah menceritakan kepada kami, Israel, dari, Ashim, dari, Ibnu Sirin, berkata, Aku berkata kepada Abidah, kami memiliki rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami dapat dari, Anas, atau keluarga Anas. Ia lalu berkata, Sekiranya aku memiliki satu helai rambut Rasulullah, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Bukhori, hadit Bukhori nomor 166 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahim, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Syed bin Sulaiman, berkata, telah menceritakan kepada kami, abad, dari, Ibnu, Aoun, dari, Ibnu Sirin, dari, Anas, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya, maka Abu Yolha adalah orang yang pertama mengambil rambut beliau. Bukhori, hadit Bukhori nomor 167 telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, dari, Malik, dari, Abu As-Zinad, dari, Al-Araj, dari, Abu Hurairah, berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anjing mengjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali. Bukhori, hadit Bukhori nomor 168 telah menceritakan kepada kami, Ishaq, telah mengabarkan kepada kami, Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami, Abdul Rahman bin Abdullah bin Dinar, aku mendengar, bapakku, dari, Abu Solih, dari, Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang laki-laki melihat seekor anjing mengjilat-jilat tanah karena kehausan, lalu orang itu mengambil sepatunya dan mengisinya air untuk kemudian diminumkan kepada anjing tersebut hingga kenyang. Allah lalu berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ahmad bin Syabib, berkata, telah menceritakan kepada kami, Bapakku, dari, Yunus, dari, Ibnu Syihab, berkata, telah menceritakan kepadaku, Hamzah bin Abdullah, dari, Bapaknya, bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa anjing yang kencing dan membuang kotoran di dalam masjid, namun para sahabat tidak menyiramnya dengan sesuatu. Bukhori, hadit Bukhori nomor 169 telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Umar, berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah, dari, Ibnu Abu As-Safar, dari, Asis Syabi, dari, Adi bin Hatim, berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu menjawab, jika kamu melepas anjing buruanmu yang telah terlatih lalu ia mendapatkan hasil buruan, maka makanlah hasil buruannya. Jika anjing itu memakannya maka kamu jangan memakannya, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Aku lalu bertanya lagi, aku melepas anjing buruanku, lalu aku mendapati anjing lain bersama dengan anjingku. Beliau menjawab, jangan kamu makan, karena kamu membaca basmalah untuk anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain. Bukhori, hadit Bukhori nomor 170 telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas, berkata, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zib, telah menceritakan kepada kami, Said al-Makburi, dari, Abu Hurairah, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan selalu dihitung sholat selama ia di masjid menunggu sholat dan tidak berhadas. Lalu ada seorang laki-laki non-Arab berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, suara, yaitu kentut. Bukhori, hadit Bukhori nomor 171 telah menceritakan kepada kami, Abu al-Walid, berkata, telah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah, dari As-Zuhri, dari Abad bin Tamim, dari Pamannya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kamu pergi hingga engkau mendengar suara atau mencium. Bukhori, hadit Bukhori nomor 172 telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Said, berkata, telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari Al-Amasih, dari Munzir Abu Yala at-Sauroh, dari Muhammad bin Al-Hanafiah, ia berkata, Ali, berkata, Aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan matzih, karena malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku suruh Migdad bin al-Aswad untuk bertanya. Lalu ia pun bertanya. Beliau kemudian menjawab, cukup baginya berwudhu, Syubah, juga meriwayatkan dari Al-Amasih. Bukhori, hadit Bukhori nomor 173 telah menceritakan kepada kami, Sad bin Hafsah, telah menceritakan kepada kami, Syaiban, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa Atta bin Yasar, mengabarkan kepadanya, bahwa Zaid bin Khalid, mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya, Usman bin Afan, Rodlialahu, Anhu, aku bertanya, apa pendapatmu jika seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya namun tidak keluar air mani? Usman menjawab, hendaknya ia berwudhu seperti wudhunya untuk sholat, lalu membasu kemaluannya. Usman melanjutkan, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menanyakan hal itu kepada Ali, Zubair, Yolhah, dan Uba bin Mkab, Rodlialahu, An'um, mereka semua menyuruh untuk melakukannya. Bukhari, hadit Bukhari nomor 174 telah menceritakan kepada kami, Ishaq, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Annadeler, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Syubah, dari Al-Hakam, dari Zakwan Abu Salih, dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan kepada seorang laki-laki ansur. Maka laki-laki ansur itu pun datang sementara kepalanya basah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, sepertinya kami telah membuat kamu tergesa-gesa. Laki-laki ansur itu menjawab, benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, jika kamu dibuat tergesa-gesa atau tertahan, tidak mengeluarkan mani, maka cukup bagimu berwudhu. Hadit ini dikuatkan juga oleh Wahab, ia berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah, Abu Abdullah berkata, riwayat, Gundar, dan Yahya, dari Syubah, tidak menyebutkan wudhu. Bukhori, hadit Bukhori nomor 175 telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Salam, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun, dari Yahya, dari Musa bin Uqbah, dari Quraib, mantan Budak Ibnu, Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak meninggalkan Arafah beliau menuju bukit dan menunaikan hajatnya. Usamah bin Zaid berkata, Aku lalu menuangkan air untuknya hingga beliau pun berwudhu. Aku lalu berkata, Wahai Rasulullah, apakah kita akan sholat di sini? Beliau menjawab, tempat sholat ada di depanmu. Bukhori, hadit Bukhori nomor 176 telah menceritakan kepada kami, Amru bin Ali, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab, berkata, Aku mendengar, Yahya bin Said, berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Sad bin Ibrahim, bahwa Nafi bin Jubair bin Mutim, mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar, Urwah bin Al-Mugirah bin Shubah, menceritakan dari Al-Mugirah bin Shubah, bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, sementara Al-Mugirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudhu, membasu muka, mengusap kepala dan sepasang sepatunya. Bukhori, hadit Bukhori nomor 177 telah menceritakan kepada kami, Ismail, berkata, Telah menceritakan kepadaku, Malik, dari Makramah bin Sulaiman, dari Quraib, mantan Budak Ibnu, Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas, mengabarkan kepadanya, bahwa ia pada suatu malam pernah bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bibinya dari pihak ibu. Katanya, aku berbaring di sisi bantal sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya berbaring pada bagian panjang, tengahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tidur hingga pada tengah malam, atau kurang sedikit, atau lewat sedikit, beliau bangun dan duduk sambil mengusap sisa-sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan tangan. Beliau kemudian membaca sepuluh ayat terakhir dari Surah Ali, Imran. Kemudian berdiri menuju tempat wudhu, beliau lalu berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu sholat. Ibnu Abbas berkata, maka aku pun ikut dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan, aku lalu berdiri di sampingnya. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di kepalaku seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian beliau sholat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian witir. Setelah itu beliau tidur berbaring hingga tukang azan mendatanginya. Beliau lalu berdiri dan sholat dua rakaat ringan, kemudian keluar untuk menunaikan sholat subuh. Bukhari Hadit Bukhari nomor 178 telah menceritakan kepada kami, Ismail, berkata, Malik, dari Hisham bin Uruwah, dari istrinya, Fatimah, dari neneknya, Asma binti Abu Bakar, bahwa ia berkata, Aku pernah menemui Aisyah, istri Nabi SAW, ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat dan saat itu ia pun berdiri sholat. Setelah itu aku katakan kepadanya, apa yang dilakukan orang-orang. Aisyah lalu memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit. Seraya berkata, Maha Suci Allah. Aku lalu berkata, satu tanda kekuasaan Allah, lalu dia mengiyakan dengan memberi isyarat. Maka aku pun ikut sholat sementara timbul perkara yang membingungkanku, hingga aku siram kepalaku dengan air. Selesai sholat Rasulullah SAW mengucapkan puja dan puji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti, atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal yang aku sendiri tidak tahu fitnah apakah itu. Asma berkata, Setiap salah seorang dari kalian akan didatangkan, dalam sidang, lalu dikatakan kepadanya, Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, Rasulullah? Adapun orang beriman atau orang yang yakin aku tidak tahu mana yang Asma ucapkan, lalu orang tersebut akan menjawab, Dia adalah Muhammad utusan Allah. Ia datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Kami lalu menyambutnya, beriman dan mengikuti seruannya. Maka kepada orang itu dikatakan, Tidurlah kamu dengan baik, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang beriman. Adapun munafik atau pelaku dosa besar aku tidak tahu mana yang diucapkan Asma, akan menjawab, Aku tidak tahu siapa dia. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun mengikuti ucapan tersebut. Bukhari hadith Bukhari nomor 179 telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik, dari Amru bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid, dia adalah kakek. Amru bin Yahya, bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudhu? Abdullah bin Zaid lalu menjawab, Tentu! Abdullah lalu minta diambilkan air wudhu, lalu ia menuangkan air pada kedua tangannya dan membasuhnya dua kali, lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak kali, kemudian membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangan dua kali dua kali sampai ke siku, kemudian mengusap kepalanya dengan tangan, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula. Setelah itu membasuh kedua kakinya, Bukhori, hadith Bukhori nomor 180. Telah menceritakan kepada kami, Musa, berkata, telah menceritakan kepada kami, Wuhhaib, dari Amru, dari Bapaknya, berkata, aku pernah menyaksikan. Amru bin Abu Hassan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wuduhnya Nabi SAW. Lalu ia minta diambilkan satu gayung air, kemudian ia memperlihatkan kepada mereka cara wuduh Nabi SAW. Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali dengan tiga kali cidukan, kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya dua kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan, mulai dari bagian depan ke belakang dan menariknya kembali sebanyak satu kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki, buhori. Terima kasih telah menonton!